Intro Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Seleharian kita sudah melakukan tugas-tugas Mari sebelum kita istirahat malam Kita datang kepada Tuhan Untuk kembali mendengarkan firmannya Sebelum itu mari kita berdoa dulu Bapak terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kami masing-masing Tuhan sudah memberkati, memberikan kesehatan bagi kami semuanya Terima kasih Bapak untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan Sebentar lagi kami ingin datang kepadamu ya Bapak Kami ingin mendengarkan firmanmu Untuk kembali menyegarkan iman kami Supaya iman kami tidak lemah Tapi kami semakin dikuatkan atas kemurahan Tuhan Bapak untuk itu Tuhan tolong Berkatilah kami Bukalah hati dan pikiran kami Supaya manakala kami mendengarkan firmanmu Kami tidak hanya mendengarkan Tapi kami boleh mengerti akan kebenaran firmanmu Semangkin hari kami semangkin mencintai firmanmu Itulah kerinduan kami Bapak kami juga berdoa untuk Ibu Betty Yang akan menguraikan firmanmu ini Tuhan juga tolong Supaya kebenaran firmanmu Boleh dimengerti kami masing-masing dengan jelas Itulah permohonan kami ya Bapak Sekali lagi terima kasih Untuk segala kemurahan Tuhan Kami serahkan waktu ini Biarlah di dalam pimpinan tangan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami panjatkan doa kami Amin Mari kita kembali melancurkan Bacaan firman pada malam hari ini Yang bertemakan Tanpa usaha keras Tidak ada kemenangan Yang terambil dari Matius 26 Sampai nanti pasal 28 Demikian firman Tuhan Setelah Yesus selesai Dengan segala pengajarannya itu Berkatalah ia kepada murid-muridnya Kamu tahu Bahwa dua hari lagi Akan dilayakkan paskah Maka anak manusia Akan diserahkan Untuk disalibkan Pada waktu itu Berkumpulah imam-imam kepala Dan tua-tua bangsa Yahudi Di istana imam besar Yang bernama Kayafas Dan mereka merundingkan Suatu rencana Untuk menangkap Yesus Dengan tipu muslihat Dan untuk membunuh dia Tetapi mereka berkata Jangan pada waktu perayaan Supaya jangan timbul keributan Di antara rakyat Ketika Yesus berada di Betania Di rumah Simon si Kusta Datanglah seorang perempuan Kepadanya Membawa sebuah buli-buli Pualam Berisi minyak wangi Yang mahal Minyak itu dicurahkannya Ke atas kepala Yesus Yang sedang duduk makan Melihat itu Murid-murid gusar Dan berkata Untuk apa Pemborosan ini Sebab minyak itu Dapat dijual Dengan harga mahal Dan uangnya Dapat diberikan Kepada orang-orang miskin Tetapi Yesus Mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Mengapa kamu Menyusahkan perempuan ini Sebab Ia telah melakukan Suatu perbuatan Yang baik padaku Karena orang-orang miskin Selalu ada padamu Tetapi aku tidak akan Selalu bersama-sama kamu Sebab Dengan mencurahkan Minyak itu Ketubuku Ia membuat Suatu persiapan Untuk penguburanku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil ini Diberitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga Untuk mengingat dia Kemudian Pergilah seorang Dari kedua belas Murid itu Yang bernama Yudas Iskariot Kepala imam-imam kepala Ia berkata Apa yang hendak Kamu berikan Kepadaku Supaya aku Menyerahkan dia Kepada kamu Mereka membayar Tiga puluh Uang perak Kepadanya Dan mulai saat itu Ia mencari Kesempatan Yang baik Untuk menyerahkan Yesus Pada hari pertama Dari hari raya Roti tidak beragi Datanglah murid-murid Yesus Kepadanya Dan berkata Dimana engkau Kehendaki kami Mempersiapkan Perjemuan Paskah bagimu Jawab Yesus Pergilah ke kota Kepada si Anu Dan katakan Kepadanya Pesan guru Waktuku Hampir tiba Di dalam rumah Mula Aku mau Merayakan Paskah Bersama-sama Dengan murid-muridku Lalu Murid-muridnya Melakukan Seperti yang Ditugaskan Yesus Kepada mereka Dan Mempersiapkan Paskah Setelah Hari malam Yesus Duduk makan Bersama-sama Dengan kedua Belas murid itu Dan ketika Mereka sedang Makan Ia berkata Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Di antara Kamu Akan Menyerahkan Aku Dan dengan Hati yang Sangat sedih Berkatalah Mereka Seorang Demi Seorang Kepadanya Bukan Aku Ya Tuhan Ia menjawab Dia yang Bersama-sama Dengan Aku Mencerupkan Tangannya Kedalam Pinggang Ini Dialah Yang akan Menyerahkan Aku Anak Manusia Memang Akan Pergi Sesuai Dengan Yang Ada Tertulis Tentang Dia Akan Tetapi Celakalah Orang Yang Olehnya Anak Manusia Itu Diserahkan Adalah Lebih Baik Bagi Orang Itu Sekiranya Ia Tidak Dilahirkan Judas Yang Hendak Menyerahkan Dia Itu Menjawab Katanya Bukan Aku Ya Rabi Kata Yusus Kepadanya Engkau Telah Mengatakannya Dan Ketika Mereka Sedang Makan Yusus Mengambil Roti Mengucap Berkat Memecah Mecahkannya Lalu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Dan Berkata Ambilah Makanlah Inilah Tubuhku Sesudah Itu Ia Mengambil Cawan Mengucap Syukur Lalu Memberikannya Kepada Mereka Dan Berkata Minumlah Kamu Semua Dari Cawan Ini Sebab Inilah Darahku Darah Perjanjian Yang Ditumpahkan Bagi Banyak Orang Untuk Pengampunan Dosa Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Mulai Dari Sekarang Aku Tidak Akan Minum Lagi Hasil Pokok Anggur Ini Sampai Pada Hari Aku Meminum Yaitu Yang Baru Bersama Sama Dengan Kamu Dalam Kerajaan Bapaku Sesudah Menyanyikan Nyanyian Pujian Pergilah Yesus Dan Murid-muridnya Ke Bukit Zaitun Maka Berkatalah Yesus Kepada Mereka Malam Ini Kamu Semua Akan Tergoncang Imammu Karena Aku Sebab Ada Tertulis Aku Akan Membunuh Gembala Dan Kawanan Domba Itu Akan Tercerai Berai Akan Tetapi Sesudah Aku Bangkit Aku Akan Mendahului Kamu Ke Galilea Petrus Menjawabnya Biarpun Mereka Semua Tergoncang Imannya Karena Engkau Aku Sekali-kali Tidak Yesus Berkata Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Malam Ini Sebelum Ayam Berkok Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Kata Petrus Kepadanya Sekalipun Aku Harus Mati Bersama-sama Engkau Aku Takkan Menyangkal Engkau Semua Muridnya Yang Lain Pun Berkata Demikian Juga Maka Sampailah Yesus Bersama-sama Muridnya Ke Suatu Tempat Yang Bernama Getzmane Lalu Ia Berkata Kepada Murid-muridnya Duduklah Disini Sementara Aku Pergi Kesana Untuk Berdoa Dan Ia Membawa Petrus Dan Kedua Anak Sipedius Sertanya Maka Mulailah Ia Merasa Sedih Dan Gentar Lalu Katanya Kepada Mereka Hadiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Disini Dan Berjaga-jagalah Dengan Aku Maka Ia Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau Sekiranya Mungkin Biara Sawan Ini Lalu Daripadaku Tetapi Janganlah Seperti Yang Kukendaki Melainkan Seperti Yang Engkau Kendaki Setelah Setelah Ia Kembali Kepada Murid 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 Itu Dan Mendapati Mereka Sedang Didur Dan Ia Berkata Kepada Petrus Tidakkah Kamu Sanggup Berjaga-jaga Satu Jam Dengan Aku Berjaga-jagalah Dan Berdoalah Supaya Kamu Jangan Jaduh Kedalam Pencobaan Roh Memang Penurut Tapi Daging Lemah Lalu Ia Pergi Untuk Kedua Kalinya Dan Berdoa Katanya Ya Bapakku Jikalau Sawan Ini Tidak Mungkin Lalu Kesuali Apabila Aku Meminumnya Jadilah Kehendakmu Dan Ketika Ia Kembali Pula Ia Mendapati Mereka Sedang Tidur Sebab Mata Mereka Sudah Berat Ia Membiarkan Mereka Disitu Lalu Pergi Dan Berdoa Untuk Ketiga Kalinya Dan Mengucapkan Doa Yang Itu Juga Sesudah Itu Ia Datang Kepada Murid Murid Dan Berkata Kepada Mereka Tidurlah Sekarang Dan Istirahat Lihat Saatnya Sudah Tiba Bahwa Anak Manusia Diserahkan Ketangan Orang-orang Berdosa Bangunlah Marilah Kita Pergi Dia Yang Menyerahkan Aku Sudah Dekat Waktu Yesus Masih Berbicara Datanglah Judas Salah Seorang Dari Kedua Belas Murid Itu Dan Bersama Sama Dia Segerombolan Besar Orang Yang Membawa Pedang Dan Pentung Disitu Disuruh Oleh Imam Iman Kepala Dan Tua-tua Bangsa Yahudi Orang Orang Menyerahkan Dia Telah Memberitahukan Tanda Ini Kepada Mereka Orang Yang Akan Kucium Itulah Dia Tangkaplah Dia Dan Segera Ia Maju Mendapatkan Yesus Dan Berkata Salam Labi Lalu Mencium Dia Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Hai Teman Untuk Itukah Engkau Datang Maka Majulah Mereka Memegang Yesus Dan Menangkapnya Tetapi Seorang Dari Mereka Menyertai Yesus Mengulurkan Tangannya Menghunus Pedangnya Dan Menotakkannya Kepada Hamba Imam Besar Sehingga Putus Telinganya Maka Kata Yesus Kepadanya Masukkan Pedang Itu Kembali Kedalam Sarum Sebab Barang Siapa Menggunakan Pedang Akan Binasa Oleh Pedang Atau Kau Sangka Bahwa Aku Tidak Dapat Berseru Kepada Bapakku Supaya Segera Mengirim Lebih Dari Dua Belas Pasukan Malaikat Membantu Aku Jika Begitu Bagaimanakah Akan Digenapi Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Yang Mengatakan Bahwa Harus Terjadi Demikian Pada Saat Itu Yesus Berkata Kepada Orang Banyak Sangkamu Aku Ini Penyamun Maka Kamu Datang Lengkap Dengan Pedang Dan Pentung Untuk Menangkap Aku Padahal Tiap-tiap Hari Aku Duduk Mengajar Dibait Dibait Dan Kamu Tidak Menangkap Aku Akan Tetapi Semua Ini Terjadi Supaya Genap Yang Ada Tertulis Dalam Kitab Nabi Nabi Lalu Semua Murid Itu Meninggalkan Dia Dan Melarikan Diri Sesudah Mereka Menangkap Yesus Mereka Membawanya Menghadap Kayafas Iman Besar Disitu Telah Berkumpul Ahli Ahli Torat Dan Tua-tua Dan Petrus Mengikuti Dia Dari Jauh Sampai Ke Haleman Imam Besar Dan Setelah Masuk Kedalam Ia Duduk Di Antara Pengawal Pengawal Untuk Melihat Kesudahan Perkara Itu Iman Iman Kepala Malah Seluruh Mahkamah Agung Mencari Kesaksian Palsu Terhadap Yesus Supaya Ia Dapat Dihukum Mati Tetapi Mereka Tidak Memperolehnya Walaupun Tampil Banyak Saksi Dusta Tetapi Akhirnya Tampil Dua Orang Yang Mengatakan Orang Ini Berkata Aku Dapat Merubukan Baid Allah Dan Membangunya Kembali Dalam Tiga Hari Lalu Imam Besar Itu Berdiri Dan Berkata Kepadanya Tidakkah Engkau Memberi Jawab Atas Tuduhan Tuduhan Saksi Saksi Ini Terhadap Engkau Tetapi Yesus Tetap Diam Lalu Kata Imam Besar Itu Kepadanya Demi Allah Yang Hidup Katakanlah Kepada Kami Apakah Engkau Mesias Anak Allah Atau Tidak Jawab Yesus Engkau Telah Mengatakannya Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Mulai Sekarang Kamu Akan Melihat Anak Manusia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Kuasa Dan Datang Di Atas Awan Awan Di Langit Maka Imam Besar Itu Mengoyakkan Pakainya Dan Berkata Ia Mengujat Allah Untuk Apa Kita Perlu Saksi Lagi Sekarang Setelah Kamu Dengar Hujatnya Bagaimana Pendapat Kamu Mereka Menjawab Dan Berkata Ia Harus Diukum Mati Lalu Mereka Meludahi Mukanya Dan Meninjunya Orang Orang Lain Memukul Dia Dan Berkata Cobalah Katakanlah Kepada Kepada Kami Hai Mesias Siapakah Yang Memukul Engkau Sementara Itu Petrus Duduk Di Luar Di Halaman Maka Datanglah Seorang Hamba Perempuan Kepadanya Katanya Engkau Juga Selalu Bersama Sama Dengan Yesus Orang Galilea Itu Tetapi Ia Menyangkalnya Dan Di depan Semua Orang Katanya Aku Tidak Tahu Apa Yang Engkau Maksud Ketika Ia Pergi Ke Pintu Gerbang Seorang Hamba Lain Melihat Dia Dan Berkata Kepada Orang Yang Ada Disitu Orang Ini Bersama Sama Dengan Yesus Orang Nasaret Itu Dan Ia Menyangkalnya Pula Dengan Bersumpah Aku Tidak Lama Kemudian Orang Orang Yang Ada Disitu Datang Kepada Petrus Dan Berkata Pasti Engkau Juga Salah Seorang Dari Mereka Itu Nyata Dari Bahasamu Maka Mulailah Petrus Mengutuk Dan Bersumpah Aku Tidak Kenal Orang Itu Dan Pada Saat Itu Berkok Lah Ayam Maka Teringat Telah Petrus Akan Apa Yang Dikatakan Yesus Kepadanya Sebelum Ayam Berkokok Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Lalu Ia Pergi Keluar Dan Menangis Tengah Sedih Ketika Hari Mulai Siang Semua Imam Kepala Dan Tua-tua Bangsa Yaudi Berkumpul Dan Mengambil Keputusan Untuk Membunuh Yesus Mereka Membelenggu Dia Lalu Membawanya Dan Menyerahkannya Kepada Pilatus Wali Negeri Itu Pada Waktu Yudas Yang Menyerahkan Dia Melihat Bahwa Yesus Telah Dijatuh Hukuman Mati Menyesalah Ia Lalu Ia Mengembalikan Uang Yang Tiga Puluh Perak Itu Kepada Iman Iman Kepala Dan Tua-tua Dan Berkata Aku Telah Berdosa Karena Menyerahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Tetapi Jawab Mereka Apa Urusan Kami Dengan Itu Itu Urusan Mu Sendiri Maka Ia Pun Melemparkan Uang Perak Itu Kedalam Besuci Lalu Pergi Dari Situ Dan Menggantung Diri Imam Iman Kepala Mengambil Uang Perak Itu Dan Berkata Tidak Diperbolehkan Memasukkan Uang Ini Kedalam Peti Persembahan Sebab Ini Uang Darah Setudah Berunding Mereka Membeli Dengan Uang Itu Tanah Yang Disebut Tanah Tukang Periuk Untuk Dijadikan Tempat Penguburan Orang Asing Itulah Sebabnya Tanah Itu Sampai Pada Hari Ini Disebut Tanah Darah Dengan Demikian Genaplah Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Yerimia Mereka Menerima Tiga puluh Uang Perak Yaitu Harga Yang Ditetapkan Untuk Seorang Penurut Penilaian Yang Berlaku Di Antara Orang Israel Dan Mereka Memberikan Uang Itu Untuk Tanah Tukang Periuk Seperti Yang Dipesankan Tuhan Kepadaku Lalu Yesus Dihadapkan Kepada Wali Negeri Dan Wali Negeri Bertanya Kepadanya Engkau Kah Raja Orang Yahudi Jawai Yesus Engkau Sendiri Mengatakannya Tetapi Atas Tuhan Yang Diajukan Imam Imam Kepala Itu Dan Tua Tua Terhadap Dia Ia Tidak Memberi Jawab Apapun Maka Kata Pilatus Kepadanya Tidak 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 Engkau Dengar Betapa Banyaknya Tuduhan Saksi Saksi Ini Terhadap Engkau Tetapi Ia Tidak Menjabat Suatu Katapun Sehingga Wali Negeri Itu Sangat Heran Telah Menjadi Kebiasaan Bagi Wali Negeri Untuk Membebaskan Satu Orang Hukuman Pada Tiap Hari Raya Itu Atas Pilihan Orang Banyak Dan Pada Waktu Itu Ada Dalam Penjara Seorang Yang Bernama Yang Terkenal Kejahatannya Yang Bernama Yesus Barabas Karena Mereka Sudah Berkumpul Di Sana Pilatus Berkata Kepada Mereka Siapa Yang Kamu Kendaki Ku Bebaskan Bagimu Yesus Barabas Atau Yesus Yang Disebut Kristus Ia Memang Mengetahui Bahwa Mereka Telah Menyerahkan Yesus Karena Tengki Ketika Pilatus Sedang Duduk Di Kursi Pengadilan Istrinya Mengirim Pesan Kepadanya Jangan Engkau Mencampuri Perkara Orang Benar Itu Sebab Karena Dia Aku Sangat Menderita Dalam Mimpi Tadi Malam Tetapi Oleh Hasutan Imam Imam Kepala Dan Tua-tua Orang Banyak Bertekad Untuk Meminta Supaya Barabas Dibebaskan Dan Yesus Diukum Mati Wali Negeri Menjawab Dan Berkata Kepada Mereka Siapa Di antara Kedua Orang Ini Yang Kamu Kendaki Kubebaskan Bagimu Kata Mereka Barabas Kata Pilatus Kepada Mereka Jika Begitu Apakah Yang Harusku Perbuat Dengan Yesus Yang Disebut Kristus Mereka Semua Berseru Ia Harus Disalipkan Katanya Tetapi Kejahatan Apakah Yang Telah Dilakukannya Namun Mereka Makin Keras Berteriak Ia Harus Disalipkan Ketika Pilatus Melihat Bahwa Segala Usaha Akan Sia-sia Malah Sudah Mulai Timbul Kekacauan Ia Mengambil Air Dan Membasuh Tangannya Di hadapan Orang Banyak Dan Berkata Aku Tidak Bersalah Terhadap Darah Orang Ini Ini Urusan Kamu Sendiri Dan Seluruh Rakyat Itu Menjawab Biarlah Darah Ditangguhkan Atas Kami Dan Atas Anak Anak Kami Lalu Ia Membaskan Berapa Sebagai Mereka Tapi Yesus Disesahnya Lalu Diserahkannya Untuk Disalipkan Kemudian Serdatu Serdatu Wali Negeri Membawa Yesus Ke gedung Pengadilan Lalu Mengambil Seluruh Pasukan Berkumpul Sekeliling Yesus Mereka Menanggalkan Pakaiannya Dan Mengenakan Jubah Ungu Kepadanya Mereka Menganyam Sebuah Mahkota Duri Dan Menaruhnya Di atas Kepalanya Lalu Memberikan Dia Sebatang Bulu Di Tangan Kanannya Kemudian Mereka Berlutut Di hadapannya Dan Mengolok Ngolokkan Dia Katanya Salam Hai Raja Orang Yahudi Mereka Meludahinya Dan Mengambil Bulu Itu Dan Memukulkannya Ke Kepalanya Sesudah Mengolok-ngolokkan Dia Mereka Menanggalkan Jubah Itu Daripadanya Dan Mengenakan Pula Pakainya Kepadanya Kemudian Mereka Membawa Dia Keluar Untuk Disalipkan Ketika Mereka Berjalan Keluar Kota Mereka Berjumpa Dengan Seorang Kirino Yang Bernama Simon Orang Itu Mereka Paksa Untuk Memikul Salib Maka Sampailah Mereka Di Suatu Tempat Yang Bernama Golkota Artinya Tempat Tempat Tengkora Lalu Mereka Memberi Dia Minum Anggur Bercampur Empetu Setelah Ia Mengecapnya Ia Tidak Mau Meminumnya Sesudah Menyalipkan Dia Mereka Membagi Pakaiannya Dengan Membuang Unti Lalu Mereka Duduk Disitu Menjaga Dia Dan Di Atas Kepalanya Terpasang Tulisan Yang Menyebut Alasan Mengapa Ia Dihukum Inilah Yesus Paja Orang Yahudi Bersama Dengan Dia Disalipkan Dua Orang Penyangun Seorang Di Sebelah Kanan Dan Seorang Di Sebelah Kirinya Orang Orang Yang Lewat Disana Menghujat Dia Dan Sambil Menggelengkan Kepala Mereka Berkata Hai Engkau Yang Mau Merubukan Baiz Suci Daun Membangunnya Kembali Dalam Tiga Hari Selamatkanlah Dirimu Jikalau Engkau Anak Allah Turunlah Dari Salib Itu Demikian Juga Imam Kepala Bersama Sama Ali Taurat Dan Tua Tua Mengolok Ngolok Dia Dan Mereka Berkata Orang Lain Ia Selamatkan Tetapi Dirinya Sendiri Tidak Dapat Ia Selamatkan Ia Raja Israel Bahkan Ia Turun Dari Salab Itu Dan Kami Akan Percaya Kepadanya Ia Menaruh Harapannya Pada Allah Baik Allah Menyelamatkan Dia Jikalau Allah Berkenan Kepadanya Karena Ia Telah Berkata Aku Adalah Anak Allah Bahkan Penyamun Penyamun Yang Disalipkan Bersama Sama Dengan Dia Mencalanya Demikian Juga Mulai Dari Jam 12 Kegelapan Meliputi Seluruh Daerah Itu Sampai Jam Tiga Kira 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 Jam Tiga Berseruh Rah Yesus Dengan Suara Nyaring Eli Eli Lama Sabatani Artinya Allahku Allahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Mendengar Itu Beberapa Orang Yang Berdiri Disitu Berkata Ia Memanggil Ilya Dan Segeralah Datang Seorang Dari Merika Ia Mengambil Bunga Karang Menculupkannya Kedalam Anggur Asam Lalu Mencucukannya Pada Sebatang Bulu Dan Memberi Yesus Minum Tetapi Orang-orang Lain Berkata Jangan Baiklah Kita Lihat Apakah Eli Datang Untuk Menyelamatkan Dia Yesus Beseru Pula Dengan Suaranya Ring Lalu Menyerahkan Nyawanya Dan Lihatlah Tapir Pesuci Terbelah Dua Dari Atas Sampai Kebawah Dan Terjatilah Gempa Bumi Dan Bukit-bukit Baru Terbelah Dan Kuburan-kuburan Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Telah Meninggal Bangkit Dan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka Pun Keluar Dari Kubur Lalu Masuk Ke Kota Kudus Untuk Menampakan Diri Kepada Banyak Orang Kepala Pasukan Dan Prajurit-prajuritnya Yang Menjaga Yesus Menjadi Sangat Takut Ketika Mereka Melihat Gempa Bumi Dan Apa Yang Telah Terjadi Lalu Berkata Sungguh Ia Ini Adalah Anak Allah Dan Ada Disitu Banyak Perempuan Yang Melihat Dari Jauh Yaitu Perempuan-perempuan Yang Mengikuti Yesus Dari Galilia Untuk Melayani Dia Di Antara Mereka Terdapat Maria Magdalena Dan Maria Ibu Yakubus Juga Yusuf Dan Ibu Anak-anak Sipetius Menjelang Malam Datanglah Seorang Kaya Orang Arimathea Yang Bernama Yusuf Dan Yang Telah Menjadi Murid Yesus Ia Pergi Menghadap Pilatus Dan Meminta Mayat Yesus Pilatus Memerintahkan Untuk Menyerahkannya Kepadanya Dan Yusuf Mengambil Mayat Itu Mengapani Dengan Kain Lenan Yang Putih Bersih Lalu Membalingkannya Di dalam Kuburnya Yang Baru Dan Digalinya Di dalam Bukit Baru Dan Sesudah Menggulingkan Sebuah Batu Besar Di Pintu Kubur Itu Pergilah Ia Tetapi Maria Magdalena Dan Maria Yang Lain Tinggal Di Situ Duduk Di Depan Kubur Itu Keesokan Harinya Yaitu Sesudah Hari Persiapan Datanglah Imam-iman Kepala Dan Orang-orang Farisi Bersama-sama Menghadapi Pilatus Dan Mereka Berkata Tuhan Kami Ingat Bahwa Si Penyisat Itu Sewaktu Hidupnya Berkata Sesudah Tiga Hari Aku Akan Bangkit Karena Itu Perintahkanlah Untuk Menjaga Kubur Itu Sampai Hari Yang Ketiga Jikal Tidak Murid 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 Mungkin Datang Untuk Mencuri Dia Lalu Mengatakan Kepada Rakyat Ia Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Sehingga Penyesatan Yang Terakhir Akan Lebih Buruk Akibatnya Daripada Yang Pertama Kata Pilatus Kepada Mereka Ini Penjaga Penjaga Bagimu Pergi Dan Jagalah Kubur Itu Sebaik Baiknya Maka Pergilah Mereka Dan Dengan Bantuan Penjaga Penjaga Itu Memeterai Kubur Itu Dan Menjaganya Pasal Yang Ketua Kuluh Delapan Setelah Hari Sabat Lewat Menjelang Menyingsingnya Fajar Pada Hari Pertama Minggu Itu Pergilah Maria Magdalena Dan Maria Yang Lain Menengok Kubur Itu Maka Terjadilah Gempa Bumi Yang Hebat Sebab Seorang Malaika Tuhan Turun Dari Langit Dan Datang Ke Batu Itu Dan Menggulingkannya Lalu Duduk Di Atasnya Wajahnya Bagaikan Kilat Dan Pakanya Putih Bagaikan Salju Dan Penjaga Penjaga Itu Gentar Ketakutan Dan Menjadi Seperti Orang 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 Mati Akan Tetapi Malaikat Itu Berkata Kepada Perempuan Perempuan Itu Janganlah Kamu Takut Sebab Aku Tahu Kamu Mencari Yesus Yang Disalibkan Itu Ia Tidak Ada Di Sini Sebab Ia Telah Bangkit Sama Seperti Yang Telah Dikatakannya Mari Lihatlah Tempat Ia Berbaling Dan Segeralah Pergi Dan Katakanlah Kepada Murid-muridnya Bahwa Ia Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Ia Mendahului Kamu Ke Galia Disana Kamu Akan Melihat Dia Sesungguhnya Aku Telah Mengatakannya Kepadamu Mereka Segera Pergi Dari Kubur Itu Dengan Takut Dan Dengan Sukacita Yang Besar Dan Berlari Cepat Untuk Memberitahukannya Kepada Murid-murid Yesus Tiba-tiba Yesus Berjumpa Dengan Mereka Dan Berkata Salam Bagimu Mereka Mendekatinya Dan Memeluk Kakinya Serta Menyembahnya Maka Kata Yesus Kepada Mereka Jangan Takut Pergi Dan Katakanlah Kepada Saudara-saudaraku Supaya Mereka Pergi Ke Galilia Dan Disanalah Mereka Akan Melihat Aku Ketika Mereka Di Tengah Jalan Datanglah Beberapa Orang Dari Penjaga Itu Kekota Dan Memberitahukan Segala Yang Terjadi Itu Kepada Kepada Imam Dengan Dia Sehingga Sehingga Kamu Tidak Berulih Kesulitan Apa Apa Mereka Menerima Awang Itu Dan Berbuat Seperti Yang Dipesankan Kepada Mereka Dan Cerita Ini Tersiar Di Antara Orang Yahudi Sampai Sekarang Dan Kesebelas Murid Itu Berangkat Ke Galilia Ke Bukit Yang Telah Ditunjukkan Yesus Kepada Mereka Ketika Melihat Dia Mereka Menyembahnya Tetapi Beberapa Orang Ragu-ragu Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepada Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Surga Dan Bumi Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyetai Kamu Senantiasa Sampai Pada Akhir Jaman Demikianlah Bacaan Firman Tuhan Pada Malam Tanpa Usaha Keras Tidak Ada Kemenangan Hal Ini Terjadi Setiap Hari Pada Seseorang Tidak Selalu Sama Namun Hal Hal ini Seringkali Terjadi Dalam Berbagai Bentuk Dan Ukuran Kita Mendapat Nilai Yang Buruk Waktu Ujian Kita Mencoba Untuk Membuat Janji Kencan Dengan Seseorang Namun Namun Tidak Tidak Berhasil Kita Mencoba Untuk Masuk Dalam Tim Sepak Bola Dan Kita Tidak Berhasil Kita Mau Masuk Perguruan Tinggi Dan Kita Ditolak Ayah Kita Terkena Kanker Sakit Hati Kecewa Terluka Patah Hati Jika Penderitaan Datang Sulit Untuk Menahan Keseimbangan Kita Penderitaan Membingungkan Kita Kita Kehilangan Tenaga Membuat Depresi Dan Penderitaan Membuat Kita Marah Ia Seperti Gumpalan Awan Yang Besar Membuat Kita Kacau Buram Samar-samar Kabur Hal itu Terjadi Pada Yesus Ia Mengetahui Bahwa Sebentar Lagi Ia Akan Mati Jadi Ia Pergi Ke Sebuah Taman Untuk Berdoa Dengan Sahabat Sahabatnya Yesus Dalam Penderitaan Yang Sangat Hebat Sehingga Ia Berdoa Bapak Kalau Boleh Biarlah Cawan Ini Lalu Daripada Aku Tetapi Biarlah Kehendakmu Yang Terjadi Bukan Kehendaku Pada Saat Itu Juru Selamat Kita Sedang Dalam Kepedihan Yang Hebat Dan Kepedihan Itu Menghancurkan Hatinya Ibu Bapak Jumat Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Jika Kita Mendengar Orang Berkata Tanpa Usaha Keras Tidak Ada Kemenangan Ingatlah Apa Yang Yesus Telah Lakukan Bagi Kita Usaha Kerasnya Adalah Kemenangan Kita Ia Dipukul Dihina Dihukum Mati Dan Bila Kita Membawa Penderitaan Kita Kepadanya Kita Dapat Yakin Bahwa Ia Yaitu Tuhan Kita Yesus Kristus Sangat Mengerti Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Yang Kami Kenal Di Dalam Tuhan Yesus Ampunilah Kami Karena Berpikir Bahwa Kami Menghadapi Penderitaan Kami Sendirian Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengerti Kami Namun Sesungguhnya Engkau Mengerti Apa Yang Terjadi Atas Kami Apa Yang Kami Rasakan Karena Engkau Sendiri Dalam Kristus Yesus Telah Mengalami Hal Yang Paling Menyakitkan Yaitu Dosa Dunia Ini Terima Kasih Tuhan Karena Tuhan Sudah Berkenan Mengerti Apa Yang Kami Pikirkan Apa Yang Kami Rasakan Yang Menjadi Pergumulan Kami Kami Percaya Bersama Dengan Tuhan Kami Akan Memperoleh Kemenangan Demi Kemenangan Di Dalam Kehidupan Ini Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Yang Boleh Kami Renungkan Pada Malam Hari Ini Ampuni Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Dan Kami Percayakan Tetap Hidup Kami Hanya Di Dalam Tangan Tuhan Yesus Justus Amin Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memperkati Kita Semua Terima 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 kasih.